Jadi orang yang mencintai itu udah pasti dia menyukai apa yang dicintai Sama orang yang dicintai Apapun yang terikat kepada yang dicintainya, iya pasti mencintainya Bahkan tadi yang binatang aja, itu pasti dicintainya Terus apa yang gak disukain sama orang yang dicintai, dia juga ikut gak suka Itu, sebaliknya pun seperti itu Yang paling sederhana zaman sekarang ketika cinta, lu ngeliat sendal Cewek lu, lu udah senang Cuman gak sendal gak ketemu orangnya Belum pernah kan? Lu dah? Ya, dit, dit, lu liat bekas tempat duduknya aja lu senang, dit Tapi lu udah penuh kayak gitu Lu ngasih tau, maksudnya lu liat bekas tempat duduknya, lu senang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng gue yang mabrok sama ini, Ki Madit Sableng Oke Malam ini, cerita kita itu berbeda dengan cerita-cerita yang sebelumnya Kalau yang sebelumnya itu kita membahas tentang para wali, para kasih Allah Malam ini kita membahas tentang cinta Madit mau cerita tentang cinta Gitu, dit? Iya Iya Ada hadis nabi yang bilang, gak sempurna iman seseorang Sebelum ia mencintai saudaranya sendiri Sebelum ia mencintai saudaranya Seperti ia mencintai dirinya sendiri Itu Itu kayak gitu Dan ternyata kita itu bukanlah para pecinta sebenarnya Eh, silahkan, Dit Cinta Cinta itu apa, Dit? Oke C-I-N-T-A Cinta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kita bahas apa nih, Mat? Cinta Cinta Cuman, kalau kita bahas cinta, Mat Iya, kan? Ini kita bahas cinta ilahiyah, Mat Iya, kan? Cinta ilahiyah Jadi cinta itu emang ada tingkatannya, Bet Ada cinta, kan? Nah Ada namanya cinta ilahiyah Tapi kayaknya gue keren, kan, Mat? Ganteng? Iya Cinta sifat, cinta zat Jadi begini, Mat Kalau kita membahas tentang cinta, gitu ya Itu di video yang lalu Untuk membuka itu ada namanya Kisah Serat Dewa Ruci Bukan gitu? Ada Bener nggak? Yang video pembahasan kita yang telah lalu Itu Mengertikan apa ya? Perjalanan salik Mengajarkan perjalanan salik Itu diajarkan oleh Sang Bima Bima Arifatika Kan gitu, kan? Untuk kenapa? Untuk mengenal dirinya Untuk berdamai kepada dirinya Supaya apa? Supaya bisa menyelami samudera ketahuitan, Mat Kan gitu Nah, kali ini, Mat Saya akan membahas Tentang Kois dan Layla Kan gitu, kan? Laila Manun Nah, itu Cinta yang lu mau bahas itu Cinta ilahiyah yang mau bahas saya ini Kois dan Layla Atau yang lebih bekenal, Layla Majinun Kalau di Serat Dewa Ruci Yang kemarin itu Sang Bima mengajarkan Bima Arifatika ini Mengajarkan bagaimana kita Untuk berdamai kepada diri sendiri Untuk mengenal diri sendiri Supaya apa? Supaya menyelami samudera ketahuitan, Mat Nah Ini Kois dan Layla ini, Mat Ini keren Kenapa? Ketahui lah, hati-hati lah dalam samudera itu Karena kenapa? Yang kau anggap penang itu Sesungguhnya di dalamnya itu Banyak pusaran-pusaran Golombang cinta, Mat Gitu Ini namanya Makom Mahabah Mahabah Kan gitu Kalau ibarat kata Kita belajar tentang Bima Serat Dewa Ruci itu Makom Makrifat Nah ini lebih tekan Mahabah Nah ini, Mat Kalau kita bicara Kois dan Layla ini Konon ceritanya itu Dari jaman ke jaman Dari suku Arab, Baduimad Dari mulut ke mulut Konon katanya itu dari Daulah Umayyah Abad ke-7 Masih Namun Yang saya pakai disini Sumbernya landasan itu Dari Sang Penulis Sang pelukis jiwa Siapa dia? Asenizami Gansapi Kan gitu Asenizami Gansapi ini Dia diberi gelar hakim Namanya Nizami Kan gitu Nah Gansapi ini Adalah sekarang Wilayah daripada Azerbaijan Dinasti daripada Kerajaan Rum Sejuk Pada saat itu Nah Asma Maslinya Siapa ya Mat? Nama aslinya itu adalah Jamal Bin Ilyas Bin Yusuf Bin Zaki Kan gitu Itu Mat Itu Nah Lu enggak enak pakai kacamata ya, Kak Kenapa ya, Mak? Jadi enggak kelihatan itu Ekspresi mata lu Masih iya Tapi gelap, Mat Tapi gelap Iya Yaudah taruh dah Iya Biar Ekspresinya kelihatan Kita belajar dari Khois dan Layla nih, Mat Iya kan Nah Khois dan Layla ini, Mat Ini keren Kenapa ya? Khois ini adalah Putra Syed Al-Mulawih Kan gitu, Mat Nah Satu ketika Sesudah dia beranjak dewasa Kan gitu kan Ini Khois Memang sudah Di Sukunya itu Jaman kerajaan Arab itu Ini Khois Dia beranjak dewasa Dia sekolah, Mat Oh sekolah Sekolah Iya kan Nah sekolah ini Di ibarat katanya itu Di tempat khususnya Para-para raja Para-para suku-suku raja Para-para bangsawat Nah itu Ini Khois orang yang pandai, Mat Ganteng Kan gitu Nah Satu ketika Ada murid baru Mahasiswi baru lah Ibarat katakan gitu Ini namanya Layla Kalau orang Mutawi Jadi Lela Iya Layla Lela ini Kenapa dinamakan Layla? Katanya Dalam cerita Senizami An-Gazabi Itu Bukunya itu Setobalin 192 halaman Kurang lebih Kurang lebih Iya Nah Layla ini Katanya itu Bakbulan Kurnama Kan gitu Dan juga Hitam Rambutnya Sekali dia berbicara Dunia pada runtuh Sekali dia menghidupkan mata Siapa yang tertekan pada dia Kan gitu Iya Iya kan Cuman Ini Mat Khois pada saat itu Mulai dari pandangan pertama Kepada Layla Dia sudah Menunjukkan rasa cinta Entah Sedar atau tidak Dia menunjukkan rasa cinta Dia tahu Mat Sekelilingnya ini Ditahu Bukan hanya dia saja yang Mencintai Layla Bahkan satu Sekolah pun Bahkan Satu Suku pun Bahkan semua Seluruh dunia ini Mencintai Layla Cuman ada satu yang Semua orang Gak punya Yang dipunyai Cuman koros Gimana Artinya gue Jadi Khois ini Punya satu Yang gak dipunyai Nama orang Semua Apa Cinta tanpa karena Tanpa karena Itu Menderita Jadi kalau Cinta itu Cinta itu Ya kalau Dia datang itu Ya gak bisa Diartiin Karena biarkan Cinta itu yang Menjelaskan segalanya Jadi gak bisa Dijabarkan Gak bisa dijabarkan Dengan kata-kata Karena siapapun Yang memperoleh Cinta itu Tanpa disadari Itu pastilah Dia terseret Arusnya Itu Menderita Menderita Orang yang mencinta itu Berarti Menderita Karena dia punya Rindu dan gelisah Karena Rindu itu Kadang-kadang Dia harus mandi Mandi air mata Oh gitu Itu Nah Cuman Karena ngomongin Rindu Kayaknya Zaman sekarang Jarang orang yang Rindu Jarang Karena teknologi Udah begitu Canggih Akhirnya Buat ngerasain Rindu itu Ya Susah Susah Iya Rindu langsung Nelfon Zaman sekarang Zaman dulu Rindu beneran Karena begini Mat bahasa cinta itu Kadang-kadang pakai spasi Itu Agar apa Kalau kita baca Kalau gak ada pakai spasi Gak ada tanda koma Gak ada tanda seru Gak ada tanda Yang lainnya Tanda titik Itu gak bakal bisa kita baca Gak bakal bisa kita paham Begitu juga cinta Nah kita lanjut Kepada kois Kalaupun diartikan Kenapa kois Ibar kata cinta tanpa kana Ini pelajaran bagi kita Kalau boleh diartikan itu Layla itu Sebuah makom Layla hatinya malam Kan gitu kan Di malam hari itu Banyak Orang-orang Yang Sujud kepada Tuhan Ya kan Banyak orang-orang yang Ibar kata itu Menyembah Tuhannya Bermunajat kepada Tuhan Namun Banyak juga yang mengejar Padilah-padilah Gitu Tapi Kois ini berbeda Kois ini Dia cinta Ya cinta aja Tanpa kana Gitu Ya cinta itu Ya susah dijelasin Kalau orang-orang Cinta itu Gara-gara Dia ibar kata itu Apa namanya Kalau boleh dibilang Tertarik Tertarik Terpesona Menawan Atau Kecantikannya Berarti juga Cinta Cinta rupa Kan gitu Atau Dia cinta Masih hitung-hitungan Dengan apa yang Dicintainya Itu bukan cinta Disebut gitu Nah itu Itu juga Cinta tapi Tapi cinta Kelas bawah Matematika Kan gitu Kelas bawah Iya Cinta Karena dia baik Iya Cinta sama dia Karena dia cantik Dia ganteng Itu Nah Karena dia aling Ada lagi Cinta Mengharapkan Kesaktian Jalan keluar Itu cinta Metafisika Ada itu Ada Karena orang yang beribadah Di malam hari Kalau kita berbicara tentang Cinta ilahiyah ini Orang yang Banyak Meminta Tapi Koes ini berbeda Tuh Nah Satu ketika Si Koes ini Mat Ketika itu Dia saking Gumbiranya Meminum Anggur Cinta Iya kan Kalau Bahasanya kan Seperti itu kan Karena rasa Mabuk Yang paling Dasyat itu Yang pertama Rasa Jatuh Cinta Yang paling Berat Itu Yang pertama Rasa Perpisahan Yang paling Ancur Itu Pasti yang pertama Itu Nah Ini Ketika Koes Ini Bener-bener Suka Amal Layla Mat Itu Semua orang Diceritain Kamu Tahu Nggak Layla Layla Ini Penjaran Laila Laila Begina 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 Wah Sampai disebutlah Namanya Majenun Terdengarlah oleh Ayah daripada Layla Maka pada saat itu Layla Nggak boleh sekolah lagi Mas Nggak boleh kuliah lagi Nah Di saat inilah Perpisahan inilah Maka Banyaknya Puisi-puisi Layla Majenun Banyaknya Puisi-puisi Dari Kois Sampai Akhirnya Dipanggil Majenun Tuh Mat Disitu Nah Ada satu Kisah Ada kasut Kisah Satu Kisah Begini Ia melihat Anjingnya Layla Mat Anjingnya Layla Aikan Karena Tuh Dia tahu Tuh Anjing Layla Mat Dikutin Nggak Sengaja Disitu Ada Orang Sholat Aikan Ada Orang Sholat Aikan Dikutin Aikan Nah Ini Orang Sholat Mat Ini Merasa Keganggu Aikan Dengan Langkah Kaki Daripada Kois Suara Daripada Anjing Dia Keganggu Maka Ketika Si Imam Itu Sudah Selesai Mengerjakan Sholatnya Aikan Ditegor 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 Sama Si Imam Si Kois Ini Si Majun Eh Majun Mari Kamu bodoh Atau tolong Kan gitu Kamu gila Ya kan gitu Ya orang gila Dikata gila Iya kan Kamu Kamu gila Saya Kita lagi Sholat Kita lagi Sedang menyembah Allah Kenapa Kamu Sibuk Dengan Anjing Tersebut Kan gitu Gua lagi Salat Nggak mau Mandir Nah itu Nah si Kois Ini Si Majunan Ini Kacau Jawabannya Wai Imam Bukan gitu Wai Ustad Demi Allah Saya Tidak Melihat Kalau Kalian Itu pada Sholat Yang saya Lihat Cuman Anjing Dan Baylah Kan Sendiran Mas Buat Kita Iya kan Maksudnya Apa pada Saat itu Iya kan Kalau Kois Aju Bisa Tapi Kenapa Yang Sholat Ini Pada Sibuk Ngeliatin Kois Kan gitu Artinya Apa Kita Mengalihkan Dunia Itu 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 Yang Kedua Yang Yang Paling Bagus Apa Artinya Mat Bagaimana Majid itu Bukan Kamu Sholat Mujid itu Disini Itu Yang Susah Bagaimana Menggunakan Mujid itu Disini Itu Yang Susah Sebenernya Itu Satu Ketika Juga Ini Anjingnya Layla Dikasih Parfum Dikasih Parfum Dikasih Minyak Wangi Dibayayin Anjing Anjing Tuh Amasih Koisin Karena Tau Kepunyaan Layla Satu Ketika Juga Ketika Dia Dateng Ke Rumah Layla Baru Pertama Kali Mengetahui Ini Rumah Layla Dikata Begini Sama Orang Orang Woy Majinun Itu Kamu Kenapa Tidak Kerumah Layla Kamu Hanya Memenangi Bintang Saja Bulan Saja Di Atas Sana Itu Bulan Dan Bintang Saja Itu Sanggup Membahagiakan Hatiku Karena Dia Menyinai Rumah Layla Sampai Satu Ketika Juga Diciumin Tembok Diciumin Tembok Diciumin Tembok Kekiri Kekanan Kekiri Kekanan Kekiri Kekanan Kekan Kekan Diciumin Terus Satu Ketika Seperti Itu Diciumin Kamu Gila Diciumin Kenapa Kamu Mencium Rumah Layla Bukan Rumahnya Yang Kekiri Bukan Aku Mencintai Rumahnya Tapi Yang Di Dalam Rumahnya Ini Artinya Apa Ini Pelajaran Buat Kita Ketika Kita Mencintai Seseorang Kita Mencintai Tuhan Kita Mencintai Allah Dan Rasunya Itu Semua Yang Berkaitan Dengan Allah Dan Rasunya Itu Harus Kita Cintai Itu Yang Seperti Itu Pelajaran Layla Majan Itu Sebenarnya Bukan Cinta Kepada Makhluk Bukan Cinta Kepala Makhluk Tapi Cinta Kepada Tuhan Allah Cuman Digambarinya Lewat Layla Lewat Layla Itu Makum Makum Layla Itu Itu Satu Ketika Juga Ada Cerita Di Rumah Layla Ini Mengadakan Pesta Ada Pesta Nih Kantri Kan Yang Megang Piring Itu Layla Nah Sampai Di depan Itu Si Majan Dan Si Kowis Itu Piring Dipecahin Amal Layla Dara Dipecahin Amal Layla Dara Diketawain Kowis Layla Marah Kan Dateng Tuh Marah Kan Begini Apa Jawaban Pajinan Pada Saat Itu Layla Tidak Marah Kepadaku Itu Layla Kasih Kode Bahwa Aku Suruh Ngantri Lagi Aku Ingin Bermesra Bersamanya Itu Intinya Apa Kalau Kita Diuji Sebagaimana Dahsyatnya Ujian Kita Sekarang Entah Itu Ekonomi Entah Itu Ibarakat Apapun Itu Sungguh Sungguh Lahan Gitu Kalau Emang Gak Dikabulin Mungkin Tuhan Ingin Lebih Dengar Dekat Dengan Kamu Kan Gitu Itu Yang Susah Teorinya Seperti Itu Jadak Jarang Orang 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 Kayak Gitu Jarang Sekarang Kita Wah Wah Allah Kagu Ngabul Ngabul Doa Gue Begini Begini Cinta Itu Kadang Kata Rumi Semua Yang Indah Orang Jatuh Cinta Semuanya Indah Tapi Yang Yang Indah Itu Belum Tentu Bisa Bikin Jatuh Cinta Itu Itu Terus Apalagi Cinta Itu Ada Tingkat Tanya Ada Cinta Tanya Cinta Orang Biasa Cinta Orang Khusus Cinta Orang Khusus Khusus Itu Yang Yang Gak Sanggup Jelas Oh Enggak Sanggup Iya Kalau Cinta Orang Biasa Kita Enggak Sanggup Ini Ibarat Kata Cinta Tanpa Karena Cinta Mencintai Semua Yang Terikat Apa Yang Dicintainya Tidak Pernah Meminta Apa Yang Dicintainya Itu Orang Orang Yang Mencintai Itu Orang Orang Pahlawan Jadi Termasuk Orang Yang Pernah Mencintai Apa Yang Enggak Itu Yang Paling Penting Lu Pernah Belajar Mencintai Itu Karena Yang Tadi Saya Bila Kita Dico Ini Kita Adalah Melatih Diri Kita Untuk Mencintai Lu Udah Pernah Belajar Belum Itu Pertanyaan Gua Lu Udah Pernah Mencintai Belum Sih Gua Mau Tahu Cinta Lu Cinta Yang Gimana Cinta Palsu Yang Cuman Ngarep Gua Sayang Lu Gua Pengen Lu Sesuai Dengan Kemauan Gua Namanya Cinta Gak Ada Kata Kata Di Dalam Cinta Orang Gitu Gua Sayang Sama Lu Gua Pengen Lu Jadi Punya Gua 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 Pengen Yang Terpenting Lu Pernah Jatuh Cinta Coba Cinta Gak Gak Ada Cerita Gimana Gimana Ketika Orang Mau Berguru Kepada Mursyid Ibargata Itu Disuruh Pulang Pertanyaan Mursyid Bukan Kamu Sholat Timah Waktu Gak Kamu Apa Berapa Jus Kamu Disana Puasa Senan Kemis Gak Itu Gak Ditanya Yang ditanya Mursyid Cuma Satu Apakah Kamu Pernah Mencintai Nah Si Jawaban Murid Baru Ini Yang Ingin Menjadi Murid Baga Saat Itu Belum Maka Pulang Lalu Belajar Pertanyaan Gua Tadi Lu Mencintai Apa Tengah Gua Mati Gua Juga Belum Jadi Lu Belum 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 Cintai Yang Gua Tahu Si Begitu Belajar Mencintai Gimana Coba Cerita Belum Belum Mencintai Mencintai Yang namanya Orang Seandainya Cerita Kois Kita Anggap Cerita Cinta Ke Tuhan Cinta Ilah Walaupun Gambarannya Akhirnya Dia gak Peduli Yang Mau Dikata Gila Dia Mau Dikata Apa Naja Dia Gak Cinta Cerita Kois Cerita Lu Gimana Waktu Lu Belajar Mencintai Itu Gimana Sama Kois Gitu Cinta Kalau Sama Kois Lebah Dalam Artian Waktu Lu Jatuh Cinta Lu Gak Perduli Sama Orang Lain Dunia Milik Lu Berdua Apai Lu Kayak Gitu Juga Enggak 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 Lu Gimana Coba Terus Loko Gue Jatuh Gue Sebenernya Gak Mencintai Jatuh Cinta Dia Jatuh Cinta Cinta Lu Kan Pasti Cinta Orang Biasa Cinta Pasu Jadi Gak Bakal Ada Tingkatan Yang Tinggi Pasti Jadi Yang Pasu Pasu Cinta Gitu Gimana Waktu Cinta Palsu Lu Gimana Ya Udah Gimana Itu Bisa Diceritain Lu Lu Nikah Nikah Pasti Sebab Alasan Pertama Suka Sebenernya Bukan Suka Ketemu Puncak Kerinduan Itu Ketemu Rindu Dan Harapan Cuman Biasa Biasa Itu Yang Bikin Gue Bikir Biasa Biasa Dalam Cinta Itu Pasti Ada Rindu Dan Harapan Itu Cuman Gue Gak Gak Ada Waktu Lu Rindu Gimana Gak Ada Lu Gak Pernah Rindu 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 Yang Ego Ya Engkak Pernah Nur Rindu Kata Guru Gue Kan Gitu Yang Salah Jadi Pernah Jatuh Cinta Itu Pernah Jatuh Cinta Ya Kalau Dikata Pernah Itu Pasti Itu Cuman Kalau Ngomongin Cinta Yang Tadi Lu Bilang Di Awal Mahabah Mahabah Robiatul Adawiyah Dia Itu Cintanya Itu Sampai Dia Nggak Perdulillah Semua Orang Laya Semua Ada Satu Kisah Robiatul Ditanya Robiatul Iblis Gimana Gak ada Iblis Di hatiku Gak ada Iya Penuh Sama Allah Itu Yang Salah Siapa Yang Salah Robiatul Iya Mungkin Salah Salah Ajir Goblok Iya Kan Ketika Begit Ketika Dia Bersimpu Di Adapan Tuhan Apa Dikatakan Pada Saat Itu Wai Tuhan Kalau Aku Beribadah Menyembah Mu Untuk Mengharapkan Sulgamu Maka Bakar Raja Kasih 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 Musuh Musuh Bahasanya Seperti Itu Wai Tuhan Ketika Saya Menyembah Mu Mengharapkan Raka Mu Maka Pastikan Bakar Saya Di Dalam Namun Ketika Saya Menyembah Mu Dengan Benar Benar Tulus Kan Maka Jangan Palingkan Wajahmu Kan Seperti itu Sebenarnya Ada yang Salah Yang tadi Lu bilang Langsung Ke Allah Itu Salah Bukan Salah Gak Mampu Itu Ada orang Yang Mampu Langsung Tuh Makanya Kan Dari Akhir Ayat Kan Lebih Tuhan Bias Sadar Bahwa Ada Rasulullah Tuh Itu Disitu Itu Mas Itu Cinta Cinta Orang Cinta Membenci Ada Gak Si Kata Cinta Membenci Ada Gak Tidak Pasti Hubungan Cinta Karena Setiap Ada Cinta Itu Pas Ada Kebencian Contoh Contoh Misalkan Lu Suka Perempuan Itu Apapun Yang Mendekatinya Lu Benci Amat Dia Misalkan Lu Demen Amat Perempuan Si Daus Lu Pasti Benci Amat Daus Itu Itu Versi Lu Ternyata Lemah Itu Itu Seperti Itu Jadi Bisa Dibilang Kalau Ada Cinta Itu Ada Benci Bisa Bergantikan Cinta Benci Itu Bergantikan Ape Enggak Emang Tolak Ukuran Seperti Itu Untuk Mendapatkan Kasih Sayang Seperti Itu Sayang Lu Ngeberhasil Itu Do Jadi Lu Gak Bisa Menjabarin Gue Gak Bisa Menjabarin Cinta Dan Benci Itu Sama Sama Dalam Tolak Ukur Untuk Mengukur Kasih Sayang Karena Gue Ngeberhasil Itu Cinta Dan Benci Harapan Dan Kerinduan Itu Emang Dalam Realitas Seperti Itu Kata Orang Orang Yang Mengerti Kata Orang Orang Yang Dijakan Terus Balik Lagi Ke Lela Madun Katanya Koiz Itu Akhirnya Mendiara Anjing Ada Anjing Yang Nging Nging Koiz Kalau Jalan Di Belakang Ada Anjing Ada Harimau Ada Monyet Putih Itu Karena Aura Pecinta Itu Beda Sama Aura Pembenci Apapun Yang Dikatakan Aura Pecinta Berbawakan Cinta Dalam Mati Kita Itu Penduduk Penduduk Bumi Entah Itu Hewan Hewan Itu Pada Berteman Berkawan Nama Kita Karena Kenapa Hawa Yang Kita Bawa Beda Kaya Nama Kita Kita Datang Kerumah Teman Bikin Onar Karena Kebencian Jadi Emosi Gajelas 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 Goblok Kan Gitu Emang Kaya Gitu Ibar Kata Aura Orang Yang Mencintai Khususnya Cinta Ilah Yang Bisa Belajar Dari Perserat Lewat Dan Khusus Lelah Ini Itu Pasti Apapun Hewan Apapun Itu Pasti Berteman Namanya Karena Dia Tahu Cuma Disitu Cuman Akhir Kisah Ketika Lailah Ini Menwafat Menunggu Sang Kois Nah Kois Ini Berjalan Bersepak Sepak Akhirnya Dia Tidur Meninggal Ibarat Kata Di Makam Lailah Itu Akhirnya Dan Ketika Itu Temannya Itu Bukunya Segini Ini Baru Berapa Pertuluh Menit Kalau Segini Bayangit Cerita Tidur Cepet Cepet Lailah Cuman Kan Yang Cepat Sebegitu Karena Nanti Di Akhir Ayat Itu Kan Temannya Ini Memperhatikan Ketika Satu Tahun Lebih Itu Maju Menit Mas Segar Mat Darah Mas Segar Tuh Tuh Pasti Banyak Versi Kalau Mau Baca Baca Jadi Apa Yang Bisa Diambil Dari Cerita Lailah Maju Ibarat Kata Itu Cintailah Belajar Mencintai Agar Kita Menjadi Lembuk Gila Gak Apa Karena Memang Semua Itu Gila Maksud Maksudnya Gimana Karena Orang Memilih Jalan Hidup Itu Pasti Gila Ada Yang Memilih Jalan Hidup Harta Dia Gila Amah Harta Gila Amah Jabatan Gila Amah Pangkat Orang Yang Mencintai Itu Menjadi Budak Itu Sudah Pasti Dan Satu Hal Yang Harus Lo Tahu Nanti Dia Omil Akhir Itu Kita Bersama Sama Orang Kita Cintai Itu Yang Yang Paling Penting Sebenernya Dari Dari Lo Yang Jelasin Yang Tadi Pertama Itu Jadi Kita Dikumpulin Bara Orang Orang Yang Kita Cintai Tapi Kita Tidak Termasuk Orang Orang Yang Mencinta Karena Kita Bukan Para Pecinta Karena Kita Belum Bisa Mencintai Orang Lain Itu Semua Berawal Dari Cinta Semua Berasal Dari Cinta Alam Semesta Semua Cinta Kalau Nggak Ada Cinta Dunia Ini Akan Hancur Benci Nggak Ada Karena Benci Itu Bagian Dari Cinta Nggak Ada Kata Benci Dalam Mencintai Iya Cuman Untuk Menambah Tolak Ukur Kasih Sayang Itu Perlu Benci Walaupun Memang Ada Dalam Cinta Itu Ada Benci Adanya Rindu Dan Gelisah Rindu Dan Harapan Itu Doang Iya Harapan Itu Kan Gelisah Bisa Oke Harapan Itu Gelisah Iya kan Karena Rindu Itu Yang Tadi Saya Bila Berat Berat Iya kan Rindu Itu Perlu Mandi Mandi Air Mata Iya Itu 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 Lupa Lagi Apa Lagi Ada Pertanyaan Dih Pertanyaan Apa Cuman Terluku Iya Ini Emang Kita Belajar Untuk Mencintai Buat Atau Kita Lembut Susah Cara Yang Paling Sederhana Buat Mencintai Itu Apa Iya Lu Berpikir Siapa Yang Sayang Nama Lu Sering Sering Memanggil Nama Yang Cintai Itu Yang Pertama Ibu Lu Panggil Ibu Bo 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 Jadi Enggak ada Kata Benci Dalam Mencinta Enggak ada Cuman Memang Pasti Ada Benci Tapi Enggak ada Kata Benci Enggak ada Kata Luka Enggak ada Kata Darah Enggak ada Yang Ada Kerinduan Dan Penderitaan Orang Yang Mencintai Itu Penderitaan Itu Perjuangan Penderitaan Perjuangan Kalau Perjuangan Pasti Derita Enggak mungkin Senang Doang Oh Gitu Lihat Tadahus Lari Lagi itu ada hubungan walaupun kita cinta biasa jadi ya emang ada ya kita nggak bisa mencintai langsung ke Allah itu nggak bisa harus mencintai dengan seseorang harus dengan makhluknya contohnya gimana kita mencintai orang tapi kita ingat sama Allah tidak maka dengan lain-lain yang real aja sekarang dengan contoh yang gampang ya guru lu gitu gitu kita ingat amin guru kita ikan kita pandang fotonya kayak kusura udang siring kan seperti itu kusura udang siring keren lagi jatuh cinta pada sebuah lukisan pandangin aja tuh nggak apa-apa nggak ada yang salah atau kita sering-sering menyebut namanya nggak apa-apa karena kan Hai seadul kodir ajilani aja kan punya murid kan begitu ketika dirampok manggilnya Sabdo Kodir Jilani diupuk timur bakyaknya dilempar enggak digapokin tuh tampuk galak berarti harap jalan itu lamat nggak ada yang bisa mengartikan cinta karena cinta sendirilah yang menjelaskan segalanya itu sebenarnya apapun yang dikatakan orang cinta seperti ini cinta seperti itu cinta seperti ini dibatikan dia masih mengharapkan berarti teman cinta bukan mencinta itu bukan cinta bukan cinta karena kalau dia bisa menjelaskan kayak tadi gua cinta ini cinta itu cinta ini cinta itu berarti gue masih mengharapkan jadi apa yang dicintai lu belum pernah merasakan cinta sampai sekarang ya paling hidup dia paling satu sih mencintai orang tua gue itu mencintai guru gue udah gitu doa mencintai cinta itu yang gue bingung mau tapi sekarang iya gue iya kemarin aja kegak kandas ingat tapi iya biasa-biasa aja sekarang enggak bener Oh gitu walaupun ada kecewa dikit cuman awal-awal biasa-biasa aja enggak ada yang harus disesalkan enggak ada itu ikanok kalau gue salin hidup masih berjalan Hai ingat jalan sih tuh tuh cuman lu pernah mencintai seorang yang pernah tuh repot kalau gue yang bahas itu cinta deh dipasih bahaya iya Hai kasih-pasih lu Hai bikin onar itu doang lu terusur lagi doang Hai jadi antara cinta kerinduan dan harapan itu satu satu kesatuan makanya antara kos dan lain-lain ini iya bicara tentang dua orang manusia yang Hai perjanjian jadi orang yang mencintai itu udah pasti dia menyukai apa yang dicintai itu orang yang ditempat pun yang terikat kepada dicintainya iya pasti mencintainya ya bahkan tadi yang binatang aja itu pasti cinta ini terus apa yang nggak disukain sama orang yang dicintai dia juga ikut nggak suka itu itu sebaliknya pun seperti itu tuh yang paling sederhana jaman sekarang ketika cinta lu lihat sendal cewek lu udah senang tuh cuman nggak sendal ketemu orang belum pernah kan udah ya hadir deh tuh lu lihat bekas tempat duduknya aja lu senang Hai tapi udah penuh kayak gitu mau ngasih tahu maksudnya lu lihat bekas tempat duduknya senang gitu dengan ya lu enggak ada keinginan buat memiliki nih gua pengen deh enggak ikan nanti bersyukur bisa mencintai dia juga sebelum syukur itu yang harus lu pelajarin itu dua maksudnya perjalanan sang salik ini pada awalnya itu bersyukur untuk mencintainya itu udah bagus itu paling fondasi awalnya seperti cinta itu jadi pemberian pemberian maka kita syukurin itu makanya kalau doang bilang keibar kata yang tadi lu bilang kita punya tekad tapi kita enggak punya fondasi ikan fondasinya becinta orang bisa nih gua mau jadi wali nih ikan cinta abad cinta ibar katakan gitu ikan gua suka orang nih ikan baca Allah Allah kalau buat sebut namanya cuman kalau cuman tekad seperti itu doang ya lima menit 10 menit juga ilang lagi ngapain suka orang sebut nama Allah ah ikan gini disampein gitu ikan minta disampein kan orang-orang kayak begitu Egan yang katanya dekat sama Tuhan kan gitu lemah itu situ ya kalau emang suka kerumahnya ini kan betul kan gitu antara cinta dan pengen memiliki beda di jauh-jauh makanya cinta ini bagaimana ketika kita dikasih cinta Bagaimana kita bersyukur untuk mencintainya itu udah pundasi awal buat kita cinta itu bebas ya emang sifatnya wanita piasa gitu dan suhu waktu itu gitu jadi enggak ada kata diorang yang bercinta yang mencintai paling diem aja udah cukup cuman kata orang lemah ya emang lemah lu diem aja nggak berani gerak itu emang lemah ya emang susah dibilang makanya nggak bisa diutapkan sama dengan kata-kata tuh itu situ mat ada lagi nggak ada nggak ada ya nggak ada ikan kita kan nggak bisa bahas cinta tapi enggak hai deh biar lu jadi majenen Hai gila kan gua udah pernah kita lihat Oh ya bener nyeamat nih In koja kemane gitu kalau ayah dia mati baru kemana jadi tingkatannya ada orang yang cinta dunia ada orang yang cinta herat kalau ada kojek enak cinta dunia dan cinta akhirat tapi jangan ngomong itu lama tak jangan ngomong akhir segera jangan dunia ke amal udah banyak lah ke amal udah banyak nggak perlu ngomongin amal iya 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 orang cuman ngomong iya cuman kan lu ntar bertanggung jawab kalau cuman ngeceh boleh di iya cuman malaikat bakar dulu selamaan korek eh hari ini kayaknya lu seneng banget apa pembahasannya cinta gitu akhirnya lu seneng gembira gitu berusaha untuk apa masuk dalam cuma jadi orang yang mencintai itu gembira apa menderita ditibagi dirinya gembira namun bagi orang dilihatnya menderita teman-teman Hai dua sisi yang berbeda sebenarnya lu mencintai seorang ya lu gembira tapi gua melihat lu lu menderita senang itu 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 tapi gitu tol banget kita tuh padahal udah senang padahal senang Hai karena ya susah dijelasin teruang karena cinta ya cinta iya love tuh hati gitu jadi pelajaran yang kita dapat dari cinta itu nggak ada sebenarnya karena kita belum pernah mencintai belum pernah mencintai bahkan bersyukur untuk mencintai aja kita belum pernah belajar buat mencintai juga belum pernah tuh karena kita lemah karena kita lemah karena kita masih nggak sanggup untuk meminum anggur yang memabukkan yang memabukkan kata-kata itu orang tua katanya seperti itu orang tua anggur itu iya seperti itu karena kan kalau kita bicara abu nuas dan kebanyakan bicara tentang anggur 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 iya tuh iya terus apalagi ditengoknya aja sampai sejam kayak enggak apa-apa ngomongin cinta enggak sebenarnya yang gua mau tahu lu pernah mencintai nggak Bagaimana kisah cinta lu enggak itu sehingga lu memutuskan untuk Igan memang buat ini bukan ada yang mau bukan-bukan nggak ada mau lu sekalian yang mau lu berantap kan kacau jadi nih kita mau bahasa cinta belum rapi cinta gimana orang bisa cinta yang disebut orang mencintai itu gimana orang bisa jatuh cinta itu gimana sebab pertamanya dia karena tertarik hatinya tertarik itu kan cinta alasan pertama-tama memang pasti harus gitu dia harus tertarik dulu karena dia cantik nih akhirnya dia jatuh cinta awal-awal kan kayak gitu cuman kan yang mesti digali lagi sampai dalam ya bukan dia cantik akhirnya kita jatuh cinta dan kita memiliki gitu ya kan kalau ngomongin kita gak bakal habisnya cuman cuman belajar untuk mencintai yang tadi kita bilang itu susah apalagi kita pertama kali fondasi untuk sali kita ya bersyukur untuk mencintainya itu lebih susah apalagi dicintainya itu lebih kekembiraan baginya jadi lebih enak orang yang mencintai apa orang yang dicintai ini ngomongin makhluk lah lebih enak mana antara orang yang dicintai apa orang yang mencintai lebih enak mencintai oh gitu iya karena udah gak ada rasa rasanya cuman satu dia doang lu gitu gitu contohkan begini iya kan kita mencintai seseorang lah anggaplah orang tua kita anggaplah ibarat kata guru kita iya kan nah itu ketika kita menyebut namanya atau berbakti kepadanya atau mengabdi kepadanya itu walaupun dikatain gila walaupun dikatain gemblom walaupun dikatain sablom iya bodoh amat karena kenapa ya jiwanya jiwa para pecinta itu kalau yang dicintai repos mat repotnya repotnya aduh tapi gimana ya ini sini aduh nanti gimana ya sini kan gitu itu mat walaupun yang dicintai ini makongnya paling tinggi tuh karena kan ketika di akhir hayat ada salah satu sufi yang bermimpi majinan mat nah majinan ini dia mencari-cari raila eh ntar dulu majinan itu kan cerita piksi apa dikatakan di dalam bukunya seperti itu ada yang mengatakan itu benar majinan itu ada sosoknya makanya ada sosoknya makanya kisahnya gitu nah ini ketika ia meninggal mas tapi menurut si majinan itu piksi apa benar tokoh majinan itu piksi apa bukan kalau gue bilang sih gue gak bisa mastiin oke itu oke karena kenapa banyak versi kan gitu satu banyak versi gitu cuman daripada itu kita ntar dulu dah pakai juga ada kuburannya juga ada makungnya juga layelah majinan itu katanya bisa bisa dibikin iya katanya nah ini sung supi ini dalam buku saya di jami ini iya kan bermimpi nah si majinan ini masuk surga mat masuk surga dia mencari cair layelah tetap layelah layelah dimana layelah dimana ternyata ditanyalah sama supi ini iya kan nah layelah itu di atas makungnya majinan karena kalau majinan itu mencintainya dengan terang-terangan nah layelah ini mencintainya dengan dia jadi mencintai dengan diam itu lebih tinggi lebih rendah lebih tinggi tapi kalau kenyataan sekarang lu mencintai dalam diam itu lemah lemah kalau kata orang sekarang kata orang sekarang lemah itu gak berani padahal itu yang lebih tinggi yang lebih tinggi makaumnya di sisi Allah gitu cuman kalau di sisi manusia ya lu dikatain doon orang ada orangnya lu kok diem kan gitu gitu mati situ oke keren berarti keren gua itu mati gitu iya mudah-mudahan ya kita bisa menggali lah arti cinta sebenarnya di dalam diri kita kan cinta itu kan mister sih man ilahi kan gitu yang ditipukan pada seseorang yang mau mencintai udah gitu doang sebenarnya cuman abis gini kita mau bahas apa ini ada lagi kalau gak ada kita sudahin aja orang-orang juga bingung nih cinta gak jelas emang gak gak jelas namun cinta tuh gak jelas jadi kita emang gak jelas iya tau kan iya berarti kita emang iya emang gak jelas namun cinta itu gak jelas kalau kita membahas cinta secara struktur itu berapa bukan cinta kerenisasi jadi emang pembahasan kita emang pembahasan kita emang pembahasan emang pembahasan enggak jelas enggak jelas out-out sant gitu itu cuman aura lo gue lihat sekarang keren dit aura-auran cuman lo lagi dibuka sama tante lagi dibuka sama tante gitu jadi segala segala ketidakjelasan cinta cinta itu penuh dengan ketidakjelasan misteri gak bisa diungkapin kalau dia jelas berarti dia bukan cinta yaudah sekian assalamualaikum